welcome back to my content di video kali ini saya akan memperlihatkan sebuah mood baru yang ada di Steam dalam game City Skylines yang pokoknya Indonesia banget jadi kemarin saya nonton 10 mood terbaik dari channel resminya City Skylines yang dibahat sama biva dan ternyata di nomor kedua itu ada mood yang Indonesia banget mau tahu apa nah ini dia kita cari dulu di Steam pertama kita buka dulu login dulu ke Steam dan ke community dan langsung ke City Skylines kita ketik di sini dan kita cari nama sebutnya apa deng 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 nama moodnya adalah gedung sate Yap saya juga kaget ini sebenarnya sih uh bener ada di sobat ini dia gedung sate ternyata ada dua ya tapi yang rame ini yang masuk itu yang ini yang bukan tapi yang ini dua bintang empat dan dibikin oleh gedung sate City Hall Wow keren keren-keren akhirnya habis keren habis jadi ini wujud tampilan malamnya ini tampilan belakangnya jadi ini pure gedungnya aja ya ntar kita lihat di dalam game yang bukan sekeluruhnya enggak jadi hanya gedung-gedung sate nya aja bahkan di pinggirannya kayaknya sih enggak ada sih jadi mood ini dibuat oleh enggak tahu si orang Indonesia atau bukan namanya yang bikin itu siapa ya Hai tituh aku kurang jelas namanya siapa yang penting ini yang bikin ini tulisannya disesit seberuntuk luta tapi komen-komennya kebanyakan orang Indonesia mantap bro masuk di top 10 moods and aset on June juli with viva modemont mantap masih request patung kuda komen orang Indonesia ternyata banyak juga yang main game city skyline sini ya Nah ini tampilannya foto-foto yang lain uh keren banget pokoknya harus kita lihat di gamenya langsung Oke ini kita close dulu sekarang kita masuk ke gamenya Oke ini dia kita udah masuk dalam gamenya jadi saya langsung aja ya bisa lagi cari-cari dimana nih letaknya mood yang udah saya download tadi bentar-bentar ini buka Oh ini dia gedung sate City Hall bener-bener keren 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 harus kita review dulu ya kayak gimana bentukannya nah jadi disini yang saya pakai ini dan tuh quality nya low untuk detailnya tuh low juga ya jadi mohon maaf kalau tampilannya kurang memuaskan dari gedung satanya tapi mari kita coba lihat kayak gimana ya kalau nih settingannya masih low atau kalau settingnya high quality ya ya oke ini dia kita ngasal dulu naronya kita cuma ngeliat buat nge-review wuuh mantap bener-bener mirip ya ini bikin orang mana ini sebenernya saya juga heran kok bisa nyampe masuk top 10 moods in mount gitu moods dan aset ya ini kalau ini sih ketunya sih aset wih keren tampilnya bener-bener mirip sama gedung sate orang Bandung pasti tahu banget ini cuman sih ini kalau gedung sate di Bandung tuh liatannya kayak yang panjang ya sebenernya bentuk aslinya tuh kayak gini jadi yang dipinggir-pinggirnya itu cuma gedung tambahan kayak gitu jadi ketika di foto kelihatannya panjang gitu padahal sebenernya bentuk aslinya tuh kayak gini nah ini dia kita kita lihat tampilannya lebih dekat lagi ya uh buat settingan low aja udah sekerinnya apalagi yang high quality yang detailingnya full HD lah ya tuh ada satenya oke tampilannya keren banget sobat 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 nanti kita coba bangun di kota ya jadi saya udah bangun kota juga di map ini tapi belum belum ada sate gedung satenya maksudnya wih keren abis ini mah asli keren abis tuh mantap tampilan belakangnya bener-bener mirip warnanya pun bener-bener mirip tuh kualitas lo kan udah termasuk bagus lah segini mah ya Oke mungkin itu dulu dari saya sedikit review moods baru asli Indonesia banget yang rame di bukan rame diperbuncangkan yang ada di game City Skylands yang masuk highlight langsung dan di channel dan di review langsung di channelnya City Skylands oleh salah satu youtuber siang bener-bener udah terkenal ya di City Skylands yang namanya biva begitu dulu dari saya Terima kasih sudah menonton dan see ya